Politik legislasi kita politik, bukan politik legislasi berdasarkan kepentingan publik, tapi apa kata jurah dan partai. Sehebat apapun, kalau ketum dan pimpinan fraksinya bergantak, tegak lurus, gak bisa nolak kok. Enggak juga kok, Di. Masa? Enggak juga. Partai politik hanya memikirkan bagaimana kursi bisa didapat sebanyak banyaknya, meskipun orang yang masuk ke sana itu, ininya kosong. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Wah! PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ya turun ke bawah dong, kalau memang Anda meyakini apa yang Anda perjuangkan, turun ke bawah dong. Kenapa punya wakil rakyat, kalau rakyatnya mula yang harus menggawangin? Kan perwakilan saya. Harusnya kan wakil rakyat pas melihat, oh pahal ini aneh banget diundang-undang gitu kan. Assalamualaikum, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, Tuan Rumah Mata Najwa. Kali ini saya mengundang sejumlah teman untuk bermain Monopolitik. Ini game Monopoly versi Mata Najwa untuk bahas beragam isu politik yang mencuat hari-hari ini. Secara prinsip, permainan ini sama dengan Monopoly pada umumnya. Tapi sejumlah aturan main kami modifikasi. Kami lakukan dengan cepat, tanpa minta pendapat, apalagi persetujuan peserta. Tapi ya nggak apa-apa dong, kan memang itu juga yang kerap dilakukan elit politik. Memodifikasi aturan diam-diam, menyesuaikan kepentingan mereka. Pokoknya ikut bandar. Nah, saya Tuan Rumah merangkap bandar permainan, mengundang empat pemain. Saya perkenalkan pemain yang saya undang, Ademaru Ararsirai, politikus partai Gerindra. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah memain Monopoly politik, kayaknya akan menguasai permainan apa nggak? Kita lihat nih. Jago-jago. Udah lagi, saya mengundang dua politikus. Satu lagi politikus partai Nasdem, ada Mbak Irma Suryani. Apa kabar Mbak Irma? Baik, Alhamdulillah Nana. Terima kasih sudah mau datang bermain Monopolitik di Mata Najwa. Nggak berani nggak datang. Ada Direktur Parameter Politik Indonesia, ada Mas Adi Prahito. Mas Adi. Halo Nana, terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah memenuhi undangan. Jauh-jauh loh dari Madura. Harus disebut, identitas penting disebut. Mau pemekaran doangnya nggak jari-jari. Dan yang juga jauh banget ada yang dari New York, teman saya Panju Praguiaksono, seorang komika. Halo, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Panju sudah datang. Nah, masing-masing dari peserta ini akan dapat modal 100 juta. Uangnya sudah ada 100 juta. Kenapa 100 juta? Ada pertimbangan filosofis. Yang, apa namanya, melatar belakangi nominal itu. Pasti nindir filosofis ini. Filosofis alamatan Najwa. Ada contohnya, yang pertama, 100 juta adalah jumlah saweran kebibuan yang diberikan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Asyik, 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 asyik. Harusnya 100 juta. Asyik, asyik, asyik. Oke, 100 juta adalah biaya UKT termahal selama 4 semester di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. 100 juta juga bisa digunakan untuk membeli 400 tiket nonton pertandingan timnas di kualifikasi Piala Dunia. Tapi tiket di kelas yang paling murah, 250 ribu per tiket. Nah, jadi intinya 100 juta itu bisa membeli banyak hal. Modalnya masing-masing 100 juta. Setiap peserta secara bergirir akan mengocok dadu. Bila dadu berhenti di salah satu kota, maka kemudian bandar akan memberikan pertanyaan ke pengocok dadu dan bisa ditanggapi oleh pemain lain. Nah, uang yang bandar berikan ini bisa digunakan oleh setiap pemain sebagai bentuk sepakat atau tidak sepakat atas jawaban si pengocok dadu. Semakin besar uang yang diberikan, artinya semakin sepakat. Jadi kalau tidak sepakat, bisa saja nilai yang diberikan uangnya kecil atau bahkan tidak dikasih uang sama sekali. Bagaimana cara menentukan pemenangnya? Peserta yang nantinya uangnya paling banyak, itu yang akan menang. Karena mari realistis saja, itulah esensi monopolitik. Lu punya duit, lu punya kuasa. Oke, so let the game begin. Oke, kita mulai dari sebelah sini, Panji. Boleh silahkan mengocok. Silahkan. Saya tuang di atas sini ya. Yes. Oke. Wow, jawab sekali. Itu adalah enam. Mulai dari sana, Ji. Oke, ini berarti satu, dua, tiga, empat, lima, apa tuh sana ya? Enam. Bandar pilih kotak. Waduh. Bandar pilih kotak? Aduh, kok saya gak hoki ini baru mulai dan langsung dikasih yang jebakan. Bandar pilih kotak. Kalau gitu aku mau milih ini deh buat Panji. Kabinet gemoy ya, Ji? Kabinet gemoy. Boleh dipindahkan ke sini? Oke. Ini. Saya diminta untuk berpendapat soal kabinet gemoy. Kabinet gemoy. Kabinet yang akan disusun oleh pemerintahan yang baru, Prabowo Gibran. Iya. Yang jelas saat ini sudah ada upaya untuk merevisi undang-undang kementerian negara. Iya. Yang akan memberikan keleluasaan lebih kepada Presiden untuk menentukan berapa jumlah kabinetnya. Iya. Tidak lagi dipatok menjadi 34 kementerian. Iya. Ada kemudian yang beredar, wah nanti tampaknya kabinetnya akan besar nih. Bisa jadi sampai 40 kementerian dan sebagainya. Iya. Kabinet gemoy. Kalau saya sih, saya ada di posisi yang pengen ngasih tau orang-orang untuk lihat juga ketika. Jangan-jangan ada kementerian memang yang di pretelin jadi dua misalnya. Karena emang perlu kayak gitu. Kan bisa aja kan. Jangan berarti kemudian kita slow zone, wah pasti pengen nambah-nambah. Walaupun memang kemungkinan iya. Dan yang kasihan, saya bisa membayangkan Pak Prabowo pasti pusing saat ini. Karena? Karena yang ada di dalam koalisinya aja belum kelar dibagi-bagi. Ada yang dari luar koalisi masuk-masuk pengen ikut juga. Arahnya sini dong kan? Iya betul. Sejak kemarin gini-gini. Wah akram banget nih. Mantan pecahan Golkar. Tapi itu yang saya khawatirkan. Saya pengennya sih masyarakat menilai dengan objektif aja. Memang mungkin secara teknis akan ada kementerian yang mesti dibelah dua. Supaya lebih baik lagi. Tapi kita juga bisa menilailah mana kementerian-kementerian yang nggak perlu ada. Jabatan-jabatan yang nggak perlu ada. Dan orang-orang yang mungkin nggak kompeten di pos-pos tertentu. Itu menurut saya. Nah kalau Pak Prabowo mau gemoy kabinetnya. Yah kita kan bisa berkomentar. Kok saya emang nggak ada urusan deh. Saya bisa komentar apa yang saya mau gitu. Ya saya jadiin bahan lawak aja. Kalau dari saya. Itu pendapat saya. Gimana Pak Irma kabinetnya akan besar. Kabinetnya akan gemoy. Yang jelas makin banyak lembaga makin besar anggaran. Makin besar anggaran biasanya makin banyak kos yang dikeluarkan untuk pejabatnya. Sebenarnya semuanya harus sesuai dengan peruntukan. Artinya begini. Kalau saya nggak begitu setuju kalau semua kementerian itu ada wakil menteri. Karena nggak ada gunanya. Yang sekarang nggak banyak yang kerja ya? Nggak ada gunanya. Nah tapi ada juga kementerian yang memang perlu. Sebagai contoh misalnya kementerian desa. Itu perlu ada. Karena dia harus langsung banyak ngecek ke daerah-daerah ya. Nggak boleh cuma dibalik meja. Kementerian tenaga kerja perlu ada wakil menteri. Kenapa? Harus lompat pager lihat tuh yang namanya perusahaan-perusahaan ya. Yang mana sedang berkonflik. Yang mana yang harus diselesaikan dan lain sebagainya. Itu perlu. Tapi tidak semua kementerian. Itu yang pertama. Nah yang kedua. Saya melihat bahwa. Bukan cuma sekedar menghabiskan anggaran saja. Tapi memang. Kan dulu juga ada memperindak. Kan perindustrian dan perdagangan. Sekarang dipecah. Ada perindustrian sendiri. Ada perdagangan sendiri. Nah saya kira. Sesuai dengan kebutuhan aja sih. Sebenarnya kebutuhan apa yang. Program apa yang sedang menjadi fokus dari Pak Prabowo Gibran. Maka saya rasa gak ada masalah. Sepanjang. Ya. Wakil-wakil menteri saya gak. Gak setuju. Agak mirip jawabannya. Cuma sedikit ya. Masuknya. Iya. Sesuai kebutuhan. Wakil-wakil menterinya. Kalau yang lain gak perlu lah ya. Itu ngabis-ngabisin biaya lah. Boleh saya minta komentar yang lain? Mas Adi. Ini kabinet gemoy. Kabinet besar. Untuk kepentingan. Supaya programnya tercapai. Atau kepentingan. Menjaga hubungan koalisi. Supaya kompak semuanya dapat jabatan. Ya saya kira kabinet gemoy itu kan konotasinya. Nomonkelatur dan penambahan kementerian itu akan terjadi. Kalau ingin mengurangi jumlah menteri. Bukan lagi misalnya 34. Kan gak perlu harus merevisi undang-undang kementerian. Misalnya menterinya 30, 25, ataupun 20. Kan gak perlu diubah. Karena kan itu maksimal kan? Iya. Artinya apa? Ketika muncul isu soal revisi undang-undang ini. Maka itu sangat mungkin akan menambah jumlah menteri. Yang itu konotasinya adalah. Untuk mengakomodasi kelompok-kelompok kepentingan politik. Terutama kelompok yang kalah dalam pemilih. Yang beberapa waktu yang lalu meyakini. Bahwa mereka juga tertarik untuk menjadi bagian dari Prabowo Subianto. Boleh gak sih dikomentarin? Boleh dong. Karena lirikannya tajam ya? Itu yang pertama. Kalau gak suka boleh menarik duit orang juga. Yang kedua begini. Sebenarnya politik bagi-bagi kekuasaan dalam sistem presidencialism itu perkara biasa. Karena Prabowo gak mungkin bisa maju sebagai kandidat presiden. Hanya dengan Gerindra. Maka wajib hukumnya Prabowo itu berbagi dengan Golkar. Berbagi dengan PAN. Berbagi dengan Demokrat. Enggak soal. Yang jadi soal itu kalau Punto harus mikir bagaimana Nadem dan bagaimana PKB. Ini kalah pemilu ngapain juga dipikirkan. Biarkan aja yang kalah ini berada di luar kekuasaan. Kalau prekonsiliasi politik, kerjasama politik kan tak harus jadi menteri. Bikin mesjid juga kerjasama. Bikin musholak, bikin majistalin juga kerjasama politik. Jadi tapi menambah untuk mengakomodir pendukung wajar? Wajar, wajar. Tapi saya memahami. Karena per hari ini pendukungnya Prabowo itu di parlemen khususnya hanya 43%. Tentu gak nyaman di parlemen itu akan mendapatkan resistensi. Maka wajar partai yang kalah itu dirangkul. Tapi dalam teorinya... Tapi yang kalah, yang bergabung belakangan seharusnya tidak punya ekspektasi dapat menteri gitu ya? Iya, mestinya. Masih punya ekspektasi dapat menteri, Pak Irma? Saya jawab dulu. Keliru kalau seperti Adi sampaikan tadi bahwa yang kalah itu harus di luar. Gak gitu juga. Nasdem pertama kali langsung menyatakan mendukung itu. Ada reasoningnya. Kalau Nasdem gak masuk ke koalisi Prabowo Gibran, ini pemerintah gak jalan loh. Baru berapa persen mereka punya kursi di parlemen? 43% tadi. Iya. Itu gak akan bisa jalan secara baik pemerintahan nanti. Pasti akan banyak sekali masalah. Dan itu akan membuat keributan, kegaduhan. Politik itu... Kita belum dewasa. Jadi Nasdem mau ngeganggu-ganggu gitu ya? Belum, belum. Enggak, kita gak ganggu-ganggu. Makanya disitu ada pemikiran Pak Surya Paloh bahwa kepentingan bangsa dan negara itu harus diatas kepentingan partai politik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Nasdem langsung bilang sama Pak Prabowo. Kami gak bicara soal menteri. Mau dikasih silahkan. Gak dikasih kan masalah. Sudah disampaikan secara pasti. Dan kami di DPP, itu dipanggil, kita dikumpulkan dan disampaikan oleh Pak Surya. Eh, jangan ada yang berharap mau jadi menteri. Kecuali kita dikasih. Gak nolak. Kita siapkan. Tapi kalau gak dikasih. Gak ada yang boleh berharap jadi menteri. Itu disampaikan Pak Surya di rapat partai. Itu harus dihormati menurut saya. Bagaimana, Bang Ara? Sebagai politikus baru Gerindra, masuknya dua partai baru pendukung. Ini mengurangi jatah partai sehingga kabinetnya harus diperbanyak supaya lebih banyak orang yang bisa dikasih kekuasaan atau gimana? Saya berusaha menilai secara utuh ya. dengan pendekatan pertama aspek historis. Dua kali pilpres Prabowo sama Jokowi bertarung keras. 14-19. 19 itu, 2019 Jokowi menang, Prabowo kalah. Disitu, menurut saya momentum yang luar biasa. Jokowi mengajak Prabowo untuk masuk dalam pemerintah. Gerindra kalah. Prabowo kalah. Historis kan? Gak bisa dibantah. Fakta. Dan itu, saya beberapa kali ngobrol sama Pak Prabowo. Minggu ini dua kali, cukup panjang. Banyak pendukungnya Prabowo menolak. Kok gabung sama lawan? Dan menganggap Prabowo pengkhianat. Kok mau bertarung keras kan? Luar biasa ya, mau gabung. Nah, Jokowi juga gitu. Cerita sama saya, Pak Jokowi, banyak yang gak setuju. Kok ngeranggul orang yang kita bertarung keras? Kenapa gak kita ngajak teman-teman kita sendiri yang membelah habis-habisan? Nah, jadi saya pikir ini momentum luar biasa. Bahwa Jokowi Prabowo itu adalah bisa menjadi contoh kerukunan. Kalau gak bangsa ini gak pernah ada contoh soal kerukunan. Kedua, juga value. Anak sering bilang bagaimana politisi bisa jadi negarawan. Saya pikir itu buktinya. Karena mereka menghadapi orang-orangnya sendiri. Yang menganggap mereka pengkhianat. Ngapain ajakin musuh? Kan begitu. Tapi mereka lakukan itu. Kalau soal kabinet, bahwa kemudian memang ada rencana untuk memperbesar jumlah atau posisi menteri? Dulu gak ada program mekanisi yang gratis. Sekarang itu menjadi visi misi. Dan menurut saya salah satu kunci kemenangan Pak Prabowo adalah menawarkan program itu. Yang bagi banyak orang mungkin itu adalah program yang yang gak penting, gak masuk akal, gak prioritas. Tapi saya percaya itu dalam beberapa kampanye saya tanya langsung kepada rakyat. Setuju gak program mekanisi yang gratis? Setuju. Yang saya tanya, saya tanya ibu-ibu. Untuk anak sekolah ya? Ya. Jadi artinya, tentu itu harus dieksekusi. Karena itu adalah janji kampanye. Dan dieksekusi lewat pos? Ya, bentuknya nanti kita pikirkan. Tentu Pak Prabowo yang menyampaikan. Tapi itu adalah janji kampanye yang harus dilakukan. Kepada apalagi itu termasuk yang sering disampaikan. Tentu ada banyak yang harus dibereskan. Apakah anggarannya? Apakah teknisnya? Apakah SDM-nya? Tentu juga bagaimana dampak membuat ekonomi bertumbuh dengan besar. Kembali ke tadi pertanyaan soal kabinet gemau itu. Jadi menurut anda memang wajar kalau kabinetnya menjadi lebih besar karena yang dijanjikan Pak Prabowo selama kampanye juga sesuatu yang besar-besar. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum ada. Ya. Yang anggarannya banyak. Anggarannya besar. Nanti uangnya habis buat bikin lembaga baru. Dan dampaknya besar. Dampaknya kan besar. Cuma untuk catatan aja sih. Karena kalau niatnya juga salah satunya untuk efisiensi, untuk efektivitas anggaran. Lembaga administrasi negara pernah menghitung dana operasional pejabat eselon 1 di kementerian bisa 500 juta setahun. Dan rata-rata ada 10 pejabat eselon 1. Itu baru dana operasional aja. Jadi kekhawatirannya nih semakin besar kabinet semakin besar porsi anggaran yang akan ke pejabat bukan ke yang rakyat. Itu ada kekhawatiran-kekhawatiran yang kemudian. Tadi kan kita juga latih-latih sportivitas ya. Saya pikir setuju. Tidak usah semua ada wakil menteri yang gak perlu. Kan apa sih urgensinya. Tapi yang perlu kalau perlu dua wakil menterinya. Jadi yang gak perlu yang gak usah. Jadi jangan dibuat pengada-ngada gitu loh. Itu aja saya pikir. Menurut negara ini. Apa namanya partai-partai yang kalah yang kata Adi tadi. Jangan semata-mata karena itu. Kalau itu yang dilakukan ya sama aja. Partai yang kalah kalau ada kader yang bagus dan sesuai visi-visi Pak Prabowo dan bisa dalam gerbong besar ini. Kenapa enggak mbak kan gitu. Iya. Asal itu bener-betul sesuai dengan tupuksinya. Maksudnya. Mau duduk samping-sampingin aja sudah. Tanggung bener kayak. Enggak maksudnya. Maksudnya. Jadi janganlah cuma wakil menteri. Ganti atas. Partai yang kalah harus menteri. Kalau wakil menteri gak cocok lah buat Nasdem gitu maksudnya. Kalau saya kan secara prinsip begini nak. Bahwa pemilu itu kan kompetisi. Jadi wajar dong kalau yang menang itu ingin mengakumulasi semua yang apa yang dapatkan. Presiden, menteri. Dan gak perlu berbagi ke yang lain. Itu kan esensi dari pemilu. Jadi jangan dituduh juga bahwa ketika kekuasaan itu didapatkan secara mayoritas dan makimah. Gak mau dibagi ke yang kalah. Itu otoriter. Dan tidak rekonsiliatif. Yang kedua bagi saya. Supaya pemilu itu ada gunanya. Pemilu ini kan soal kalah menang. Contoh. Kayak Demokrat AHY ingin menunjukkan kepada pendukungnya Amin. Bahwa AHY bisa jadi menteri dengan demokrat itu dengan jeripaya dan perjongan luar biasa. Artinya apa? Bagi orang demokrat jadi menteri itu adalah kemewahan. Butuh kerja keras harus dukung Prabowo Subianto. Harus ribut-ribut dengan pendukungnya Anies dan Amin. Kalau tiba-tiba partai yang kalah misalnya jadi menteri. Kan langsung bisa ngeledek AHY. Ngapain kau capek-capek pindah dan gabung Prabowo. Sampai kelai-kelai dapet menteri begitu. Tidur aja kalah aja jadi menteri. Kan begitu jalan ceritanya Yuta. Iya. Saya ngerti Adi. Perlu juga. Masa Adi? Pemilu itu persaingan. Itu benar-benar. Adi tidak perlu tahu juga ya. Nasdem itu kehilangan dua menteri. Dan tidak minta diganti. Pak Jokowi meminta pengganti dua ini. Tapi kami tidak mau mengganti. Karena kami bertanggung jawab. Itulah Nasdem. Bagus itu. Jadi bukan sekedar kursi menteri. Artinya berkoalisi nggak perlu minta menteri. Itu mantap itu. Minimal nggak mau wakil menteri. Betul. Tapi udah dibilang kan nggak dapet nggak apa-apa. Kalaupun ditawarin tolak aja. Nggak apa-apa kita dukung Prabowo. Semua Angkota Nasdem akan dukung full semua kebijakannya. Tanpa menteri. Kalau itu yang terjadi, mantap. Kita nggak mau juga dipervokasi seperti itu. Ini duit saya mana nih nggak masuk masuk. Iya dong. Oke dong. Mulai dong kasih kasih uang ke Panji dong tadi. Banyak banget yang kau Panji. Iya. Gue mulai dulu ya, Ji. Dihitung-hitung duitnya. Ya, saya kasih 3 juta dah. 3 juta? 3 juta. Oke. 10 juta lagi. Wih, gila. Ini soalnya pengusaha. Boleh? Boleh saya dibalikin nggak? Nanti. Dibalikin barang saya penjawab. Nggak, soalnya nggak terlalu suka sama jawaban mereka juga tadi. Nggak terlalu setuju. Nggak serak saya sama jawaban-jawabannya. Makasih duitnya ya, saya simpen dah. Yang berikutnya, Mbak Irma silahkan dikocok, Mbak. Aduh. Ah! Pas benar tuh. Bandar pilih kotak. Hah? Senang nih aku kalau semuanya aku yang pilih. Pas benar. Bandar ini menang terus. Bandar menang, iya dong. Harus bandar harus menang terus. Diatur sama bandar kayaknya. Enggak. Kalau kocokan kan nggak bisa diatur. Jadi siapa tau pakai remote di bawah. Tidak. Namanya orang curang mah nggak kelihatan. Perfect crime. Oke, kalau gitu buat Mbak Irma, aku mau nanya ini. Karena Mbak Irma kan masih anggota DPR. Jadi aku mau nanya soal ini, Mbak. Politik legislasi. Boleh tolong Mbak Irma ditaruh di situ. Ini ya? Yes. Politik legislasi. Karena yang jelas menjelang akhir masa jabatan, DPR ngebut nih. Merevisi sejumlah undang-undang. Ada empat. Undang-undang Mahkamah Konstitusi, Kementerian Negara, Undang-undang Penyiaran, Undang-undang Kepolisian, dan TNI. Dan kemudian banyak yang menilai politik legislasinya ini politik legislasi elit memang. Dilakukan di tenggat akhir, bahkan di masa reses, dan revisi-revisi terhadap aturan-aturan ini rasa-rasanya lebih kental nuansa elitnya dibandingkan kepentingan publiknya. Wajarkah kecurigaan itu muncul dari publik melihat DPR dalam waktu dekat tiba-tiba semua revisi yang terkait dengan kepentingannya? Karena hari ini memang rakyat memang disuguhkan dan diberikan motivasi untuk mencurigai semua apa yang dilakukan DPR. Kenapa begitu? Karena memang DPR ini, saya sendiri sebagai anggota DPR harus menyampaikan kepada publik dan kita semua memang partai politik harus betul-betul mencari atau merekrut anggota-anggota dewan yang memang berkualitas. Banyak anggota-anggota dewan kita yang hanya jadi follower. Partai politik hanya memikirkan bagaimana kursi bisa didapat sebanyak-banyaknya meskipun orang yang masuk ke sana itu ininya kosong. Ini otokritik ya Pak? Iya, itu yang menyebabkan DPR kita selalu menjadi olok-olok publik. Nah itu harus dibenahi. Siapa yang salah? Partai politik, menurut saya. Karena mereka adalah representasi partai politik. Mereka tidak pernah menyadari bahwa mereka juga adalah representasi dari rakyat yang memilihnya. Dan itu banyak yang nggak paham. Baca postur anggaran aja banyak yang nggak ngerti, kok di DPR itu bener nggak Bang Arah? Ini jarang yang berani melakukan otokritik begini. Termasuk kepada DPR dan partai politik. Jadi lu Nana mau bikin topik itu agak jarang juga. Otokritik. Karena kritik DPR kayaknya mental terus deh. Buktinya sekarang nih aturan-aturan yang tiba-tiba itu karena ketidaktahuan atau karena ketidakmampuan atau karena kesengajaan untuk mengamankan hal-hal tertentu yang dianggap krusia di masa transisi ini. Kalau ada politiking, ada kebutuhan politik di situ, pasti iya. Namanya juga partai politik. Nggak mungkin nggak. Tetapi kalau saya kebetulan di Komisi 9, ketika kami di Komisi 9 membuat undang-undang kesehatan misalnya, dituduh sama. Bahwa dipercepat dalam kondisi reses kami laksanakan, kan seperti itu. Padahal sebenarnya nggak juga begitu. Faktanya kami kerja memang kerja betul-betul bekerja. Meskipun itu dianggap bahwa masa-masa reses dipakai untuk bikin undang-undang misalnya begitu. Yang kedua, undang-undang kok selesainnya cepat banget. Cepat atau lama itu nggak menjamin undang-undang itu bisa berhasil, bisa mendapatkan hasil yang bagus, Nana. Kan yang paling penting adalah ketika undang-undang ini dibuat, semua stakeholder mulai dari para ahli, kemudian anggota dewan, kemudian tenaga ahli, dan lain-lain sebagainya itu semuanya sudah ada di sana. Mungkin satu hal yang saya kritik dari DPR tidak punya jurubicara. Sehingga apa yang dilakukan oleh DPR itu tidak tersampaikan ke publik. Publik nggak paham apa yang kami lakukan di DPR itu. Atau sangat paham sehingga bisa berhitungnya bisa terpat-hitung. Ada partai, mana? Ada partai ya, yang di luar mengatakan menolak, tapi ketika sudah di dalam DPR, mereka juga setuju kok. Oke. Saya mau minta tanggapan, tapi sebelumnya tolong diberikan uang apresiasi. Berapa kira-kira jawaban? Saya balikin uang Mbak Irma tadi 3 juta. Nih, saya balikin lagi. 3 juta? Mas tadi cuma ngasih 1 juta ke Mbak Irma? Nggak puas saya dengan jawabannya. Saya 12. Wih, selalu banyak loh. 10 juta, 12 juta hati-hati. Ya, kami mincar meminta duit lu itu. Kenapa cuma? Bandar, bandar. Kenapa tidak sepakat? Ya, sebenarnya begini. Kalau soal revisi undang-undang, itu kan konsensus elit memang. Kan selama ini anggota Dewan itu selalu mengklaim atas nama rakyat. Pernah tidak selama DPR ini menjabat misalnya, setiap membuat keputusan undang-undang itu dikomunikasikan dengan rakyat. Minimal di basis konstituennya masing-masing. Kalau saya ngota Dewan, Dapil Madura, saya akan bilang, apakah akan setuju revisi undang-undang ini atau tidak? Itu kan idealnya. Problemnya, kalau kita melihat revisi-revisi yang kemungkinan ini akan segera disahkan, nggak pernah dikomunikasikan dengan konstituennya. Saya setuju. Setuju nggak? Saya setuju. Duitnya mana di sini? Nanti duitnya, kan duitnya, itu yang pertama secara prinsip. Nah, yang kedua, di partai itu ada oligarkis ya. Bahwa ini nggak bisa dibantah bahwa Dewan itu sebenarnya adalah petugas-petugas partai semua. Kalau ketumnya berkehendak, elit partainya berkehendak, sehebat apapun argumentasinya, sehebat apapun argumen-argumen yang lainnya, itu pasti akan tegak lurus dengan keputusan partai. Banyak kok buktinya partai-partai itu rapat misalnya nolak kenaikan BBM. Tapi ketika di-voting oleh pimpinan fraksi, semuanya samikna, watokna, dan tegak lurus. Oleh karena itu bagi saya, memang susah kita berharap dari anggota Dewan secara personeli yang punya kapasitas, punya kompetensi, dia don't to earth ya, menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Tapi kalau kemudian keputusan politiknya dibaypas kepada kepentingan partai dan elit, semua keputusan itu tak akan ada artinya. Yang ingin saya tegaskan adalah, revisi undang-undang kayak gini kan selesai udah pada level pimpinan-pimpinan partai. Kalau nggak selesai pasti ribut-ribut. Itu yang saya kira sebut bahwa seperti Uni Irma ini, sehebat apapun, kalau ketum dan pimpinan fraksinya berkehendak, tegak lurus, nggak bisa nolak kok. Enggak juga kok, Di. Masa? Enggak juga. Masa aja itu loh. Ada contoh. Belum nemu soalnya. Ada contoh. Belum nemu, coba. Undang-undang kesehatan, saya minta dengan catatan. Partai minta setuju. Saya minta dengan catatan. Berarti Uni ini pernah mengalahkan keputusan partai? Bukan mengalahkan, tapi saya menyampaikan kepada partai. Tambah lagi. Saya menyampaikan kepada partai reasoningnya, kenapa saya bilang harus dengan catatan. Soal mandatory spending. Itu saya langsung bicara dengan ketua umum. Ketua umum tadi bilang harus... Tapi pada akhirnya, endingnya, ya harus mengikuti apa titah dari petinggi partai. Partai. Partai kan mengatakan setuju. Tapi saya menyatakan setuju. Oke, tapi dengan catatan. Ini harus disampaikan ke publik. Pas dilihat catatannya, setuju juga. Enggak, 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 begitu. Dan kita sampaikan itu di paripurna, loh. Oke. Sampaikan di paripurna, Panji. Bang Ara, bagaimana Anda pernah tiga periode jadi anggota DPR? Politik legislasi kita, politik... Bukan politik legislasi berdasarkan kepentingan publik, tapi apa kata juragan partai? Ini, saya setuju sama Mbak Irma. Walaupun itu langkah. Tapi memang ada orang-orang yang diberikan... kemampuan hati yang besar. Berbeda dengan yang lain. Seperti Nana, apakah semua media kayak kamu? Enggak. Berani, benar. Kamu bisa dalam ternyata kutip, memaksa, mengambil keputusan, mengikuti apa yang kamu sampaikan. Padahal kamu bukan pemerintah, bukan DPR. Jadi, kita beruntung. Jangan juga terlalu pesimis, nih. Selalu ada orang-orang yang bagus. Yang berkarakter, punya idealisme. Walaupun enggak banyak. Setiap zaman selalu ada. Tapi apakah bisa mengubah? Contohnya politik legislasi ini. Kekhawatiran, kecurigaan bahwa ini untuk kepentingan elit. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang kemudian mempersoalkan atau akan mengubah usia pensiun. Kemudian juga TNI-PORI. Saya mau ngomong seperti Uni Irma, yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan. Tadi, Undang-Undang Kesehatan. Saya tahu itu suatu langkah besar. Banyak yang menolak. Banyak tekanan. Tapi teman-teman di Komisi 9, menurut saya punya hati dan bisa berani menghadapi begitu banyak tekanan. Karena begitu banyak kepentingan, tapi kepentingan rakyat yang kidepankan dalam Undang-Undang Kesehatan itu. Saya menyakiti itu. Saya contoh ya, tahun 2009 itu sama Bamsud, sama Andi Rahmat, sama Bisbakun, Akbar, Musahani. Kita memperjuangkan hak angket senturi. Pada saat waktu itu PDI, Gerindra, Hanura hanya 25%. Waktu itu set gap. SBI memimpin Demokrat, Golkar, PKB, PKS, PAN, P3, 75%. Kita mulai dulu. Terus terang aja, kita mulai dulu melangkah itu. Akhirnya saya mau ceritakan bahwa kita juga pernah dan mampu melakukan itu. Dan akhirnya bisa gol angketnya dan menang voting. Ya tentu ada syarat-syaratnya. Memang diperjuangkan itu adalah hal yang objektif. Saya hanya mau mengatakan kita harus optimis negara ini. Kalau kita benar dengan cara yang benar, pendekatan yang benar, kita yakin kok bisa berhubungan di Kukuran, kan? Buktinya, yang saya sampaikan tadi, dengan hanya modal dasar 25%, kita bisa memenangkan pertarungan di DPR. Itu fakta. 2009. Kalau sekarang, bagaimana Anda melihat proses legislasi? Apa yang dilihat publik sih? Bahkan, itu udah anggota DPR ya, 2009. Tapi apa yang saya sampaikan, setuju kan? Ya betul. Saya sih nggak gitu yakin ya. Saya lebih percaya bahwa ada banyak sekali yang terburu-buru, bahkan cenderung tersembunyi. Saya bisa bilang, kalau misalkan forum yang ada di meja ini tahu isi RRU penyiaran, juga tidak akan pernah mungkin merasa sepakat bahwa itu dilakukan dengan diskusi yang matang dan benar. RRU penyiaran itu belum ada. Maksudnya, ini draft. Draftnya, baru draft yang banyak versi. Belum ada RRU penyiaran. Mendingan jangan sampai ada beneran ya, karena isinya itu ngaco banget. Karena itu, kan dibilang itu draft dari banyak versi. Jadi sebenarnya itu belum boleh dikatakan bahwa itu adalah draft yang dari pemerintah atau dari DPR. Ini, kalau aku anakan apa yang nggak mau tolak? Itu di dalam situ ada satu, ada satu yang mengatakan bahwa produk penyiaran atau produk yang disiarkan tidak boleh menggambarkan ada karakter yang jahat. Jadi, ketika kita menaikkan sesuatu, nggak boleh ada orang yang, karena takutnya katanya terinspirasi akan kejahatan yang dia lihat. Dan ini kan nggak masuk akal. Ini akan, udah nggak masuk akal, secara prakteknya juga aneh. Kalau itu diroloskan, Batman nggak seru. Isinya cuma keluar sore-sore nyari kopi susu gula aren. Eh, Panji, gini ya. Kemana Batman? Nyari kopi. Tidak ada penjahat di dunia ini. Dilarang RRU penyiaran. Saya rasa kamu hebat. Kamu sudah mulai, ini akan ditonton jutaan orang. Kamu sudah mulai meyakinkan rakyat bahwa itu nggak perlukan alasan itu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Nana tidak memerlukan menjadi menteri, pemerintah, atau jadi DPR. Tapi dia bisa meyakinkan rakyat bahwa itu benar, itu tidak benar. Kamu jalanin terus sampai kamu yakin ya, Panji. Tapi, tapi, kenapa punya wakil rakyat kalau rakyat yang mulu yang harus ngegawangin? Kan perwakilan saya. Harusnya kan wakil rakyat harus melihat, apaan ini aneh banget di undang-undang gitu kan? Kan nggak ada. Di mana-mana ya di dunia ini? Kenapa harus ngegawangin wakil rakyat? Orang itu belum ada di... Itu belum ada. Ada ekstra parlamenter ya. Parlementer dan ekstra parlamenter. Kalau semua keputusan di gedung DPR itu sudah sesuai dengan harapan rakyat, nggak perlu lagi ada orang demo, nggak perlu lagi orang menyampaikan aspirasi. Kamu sudah benar melakukan apa yang kamu lakukan barusan. Memang harusnya? Enggak. Mahasiswa jangan diharapkan demo mulu. Kan mereka kan harusnya studi. Menyampaikan demo sesuai aturan dengan memberikan pikiran nggak ada masalah. Problemnya adalah sudah demo, sudah berpengar, politik legislasinya tidak mengikuti apa yang disuarakan. Problemnya kan itu. Jadi Nana sebentar sedikit nambahin boleh Nana ya. Yang saya sesalkan, memang ada yang saya sesalkan dalam pembuatan undang-undang itu banyak yang masih bersayap-sayap Nana. Sehingga apa? Sehingga multi tafsir. Itu yang kemudian merugikan masyarakat. Nah yang begini-begini harusnya diperbaiki. Saya masuk ketika bikin undang-undang, saya nggak mau itu yang ada bersayap saya. Pasti saya tolak. Karena itulah yang membuat DPR itu makin buruk di mata rakyat. Oke. Kita akan mengocok yang berikutnya karena kalau ngomongin DPR bisa satu. Sudah dikasih uang. Oh, udah ya tadi. Sudah tadi di awal. Kalau ngomongin DPR ini bisa berjam-jam kita. Kita lanjut. Kita dikocok, Nah. Satu lagi. Terakhir ya. Jadi waktu kita angkutan DPR dulu, kita menolak pembangunan renovasi gedung DPR. Pak, udah ada lalu. Tolak kan? Bisa. Apakah ada yang setuju? Ada. Tapi kita menolak. Dan akhirnya tidak jadi. Jadi keberanian juga untuk menyampaikan pendapat itu harus kita lakukan. Kita berharap lah nanti DPR-DPR yang baru akan seperti apa. Kita tunggu. Yang jelas sekarang di masa transisi. Dulu saya berapa kali ikutan demo revisi undang-undang KPK tetap saja kok disahkan itu. Termasuk cipta kerja. Nggak ada artinya kita-gita ini rakyat biasa soalnya. Makanya sehebat apapun Panji, sehebat apapun Nana. Bersuara tiap hari di podcast, di Youtube. Karena bukan pengambil kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Begitu banyak itu disahkan. Termasuk yang sekarang ini. Di masa akhir jabatan politik DPR, begitu banyak undang-undang yang memancing kekeseruhan. Itu yang ramai sebenarnya. Alah kulihal, siapapun anggota Dewan, Bapak dan Ibu semua. Tolong setiap keputusan politiknya komunikasikan kepada pemilih. Tanya setuju tidak dengan undang-undang ini. Problemnya, anggota Dewan tak melakukan itu. Apalagi banyak yang kalah, nggak lolos lagi. Udah nggak mikir, udah wassalam. Mereka sudah lupa bahwa mereka itu nanti masih ada sekitar 7 bulan untuk jadi anggota Dewan. Tapi karena mereka kalah, tutup mata dengan regulasi yang... Bapak bisa diganggarasi ini. Jadi walaupun kalah juga, ada juga yang punya tetap idealisme. Saya nggak pernah berani ngejudge orang secara utuh. Jadi apapun tadi saya cakap secara contoh. Sebagai komika, sebagainya, apakah semua berkualitas? Nggak juga. Jadi ada orang-orang yang kita juga mesti respect. Dan kalau kita semuanya tidak menghargai mereka, akhirnya mereka juga jadinya bagaimana gitu. Yang jelas yang dilihat publik kan outputnya. Jadi kita lihat nanti outputnya bagaimana. Proses juga penting, nak. Nggak hanya output kita. Dalam proses itu kita bisa lihat juga ada orang-orang yang benar. Masalahnya prosesnya bisa dilakukan tertutup diam-diam dan cepat. Jadi prosesnya bisa dilakukan output. Bisa. Minum-minum santai gitu. Jalan 7 nih. 7 nih. 7. Mana? Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, money politics. Ini ujungnya DPR lagi nih. Benar-benar se-alur ya. Iya. Money politics. Ini viral kemarin itu salah satu anggota DPR juga. Yang bilang money politics dilegalkan saja. Saya mau ngutip nih. Anggota DPR ada yang bilang yang bikin viral. Kita juga tidak money politics, tidak ada yang pilih. Kita legalkan saja maksimum 20 ribu atau 50 ribu. Atau 1 juta atau 5 juta. Agak jauh ya jarangnya. Karena ini permainan harus main di situ. Kalau bisa tindas-menindas di lapangan. Ketipannya oleh? Oleh anggota DPR dari PDI Perjuangan. Hugua. Jadi ini yang sempat ramai nih. Soal money politics yang kemudian ya sudah lah dilegalkan saja. Sebenarnya Pak Tengsadi? Ya ini ungkapan yang berbahaya menurut saya. Pertama ini jelas bertentangan dengan undang-undang. Ini undang-undang pemilu mengatakan haram hukumnya menggunakan uang sebagai instrumen untuk memenangkan pertarungan. Entah dilakukan oleh calon, tim sukses, dan tim pemenangan. Kalau anggota Dewan speak up semacam ini, Yuni Irma, cukup berbahaya. Yang kedua berbahayanya adalah ke depan politik kita itu hanya dikuasai oleh mereka yang punya uang. Jadi orang-orang miskin, orang deso, nggak punya apa-apa. Jangan berharap untuk menjadi pejabat publik di negara ini. Karena everything, efektivitas tentang politik uang itu nyata kok. Dan tunjukkan ke saya jika ada pejabat publik di negara ini yang elected official jadi anggota Dewan, jadi gubernur, bupati, wali kota, dan presiden. Yang nggak pakai politik uang. Semuanya pakai. Inilah bahayanya politik uang. Tapi saya memahami, Nana. Nah, pernyataan dari anggota Dewan ini. Saya langsung manda aja. Saya jadi anggota DPR tiga kali nggak pernah pakai politik uang. Wah, hebat sekali, Bang. Boleh dicek dapil saya. Pakai apa, Bang? Pakai apa jadinya? Ini sakses story betul ini. Memang betul. Saya sangat bersyukur ya. Bergugian saya kehormatan menjadi anggota DPR. Apalagi dapil saya itu Subang Majelengkasu Medak. Dulu Gus Dur tanya itu 99 persen beragama Islam. 99 persen dari suku Sunda. Saya orang Indonesia, kebetulan orang Batak, dan beragama kriterian protestant. Saya bilang, Gus Dur saya menemukan umat Islam yang sangat luar biasa. Bisa menerima itu. Dan saya kebetulan suara terbanyak. Gimana cara meyakinkan mereka itu? Ya, tanya rakyatnya. Jadi kalau Anda berani ngomong-ngomong. Mungkin definisi politik uangnya. Politik uang ini di sini apa nih? Maksudnya... Iya, ngasih uang untuk dipilih. Ngasih uang untuk dipilih. Betul. Itu transaksi termasuk uang operasional. Kan itu ada aturannya. Kalau ngasih uang untuk dipilih, pasti enggak. Saya disumpah demi apa pun siap. Wah, ini cocok ini kalau begini. Boleh saya kasih uang dulu. Tapi barusan katanya nggak mau terima uang. Eh, nggak mau ngasih uang. Ini game, ini game. Ini baru nemu saya. Karena dalam studi-studi dan di set yang kita lakukan, semua orang yang kita jumpai, mereka ngaku menggunakan uang sedikit, banyak, dan sedang. Baru nemu pengarahin. Tapi kalau sudah jadi... Uang ke logistik, Duh. Bentar, kalau sudah jadi ya, kita bantu beberapa orang. Sampai sekarang sudah 5 tahun enggak, masih saya umrohin. Ya? Itu saya lakukan. Tapi sesudah saya jadi. Sesudah terpilih. Ada yang bantuan pendidikan, saya bantu. Ada yang bentuk kesehatan, perlu obat, saya bantu. Tapi bukan untuk pendidik saya. Sesudah jadi... Pada saat kampanye tidak pernah bagi uang? Pasti. Oke. Tapi Nana, sabar dulu. Ada juga yang sama persis ngomongnya sama Arah, sama Arah, bahwa dia enggak pakai uang. Saya tanya, terus kalau enggak pakai uang pakai apa? Pakai... Gelas, setengah lusin. Dan dia impor dari satu negara. Ya, artinya logistik kan, uangnya enggak langsung benar-benar cash kan? Saya tanya nanti sama Bang Arah. Karena gini... Sebenarnya enggak tahu uangnya Bang Arah ini, apakah uang atau ada barang yang juga dibagikan? Ini, Mbak. Saya tanya ya, ini kan saya tanya. Saya jawab langsung saja. Ada alat peraga yang diperbolehkan di aturan. Selama itu kita lakukan, kita lakukan. Alat peraga itu bisa kaos. Bisa kalender. Iya kan? Kita bisa kasih apa-apa yang bisa diperbolehkan secara aturan. Kita lakukan. Dengan kreatif tentunya. Bahkan kita bikin desain-desain yang lucu-lucu. Yang menarik. Kalau itu saya... Saya yakin masih bisa. Tapi kalau... Dulu ya. Tapi kalau periode sekarang, saya enggak yakin ada orang yang bisa masuk. Enggak karena definisi... Gitu, Mbak Irma. Enggak yakin. Kalau sekarang ya, kalau Bang Arah kan tahun berapa itu? Iya. Tapi 2004 sampai 2019. Masih bisa Bang. 15 tahun. Masih bisa. Pemilu sekarang enggak bisa kan? Masyarakat ininya belum terbentuk seperti hari ini. Kayaknya mau curhatin. Kita lagi keluar nih. Mau keluar nih. Iya. Karena definisi... Ini pusing ya? Apa namanya? Sampai sakit katanya masuk ke rumah sakit. Pusing loh. Definisi politik uang itu kan fleksibel. Dalam undang-undang pemilu. Uang, barang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Mungkin bukan uang yang dikasih. Atau barang lain atau materi lain yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi. Dan politik uang itu ada yang pasca bayar, ada yang prabayar. Mungkin ada dijanjikan tuh sebelum nyuplos. Kalau I menang, you akan saya berangkatkan kemana? Jalan-jalan lah, muter-muter, dan seterusnya. Kalau saya menang, musjid, musjola, keramik, disubsidi, dan seterusnya. Itu juga bagian dari politik uang. Kalau memang itu sehari-hari seperti itu, berarti wajar kalau ada anggota DPR yang bilang, sudahlah legalkan saja. Makanya saya ingin katakan, bahwa pernyataan anggota Dewan ini adalah bentuk kejujuran. Karena sekalipun politik uang itu diharamkan, itu dilakukan oleh hampir semua kontestan. Dilakukan oleh semua calon. Itu yang saya sebut ini bahaya. Karena orang yang kelihatan do'afa, nggak punya uang. Dia jangan berharap dong, untuk bisa menjadi pejabat publik di negara ini. Meski kalau saya cerita, dan ngobrol dengan beberapa orang ya, ada kawan kebetulan, ini Dapil, Depok, dan Bekasi. Saya tanya berapa kira-kira, habis uang selama pilih, nggak terlambah banyak, di bawah 2M, dan jadi anggota Dewan. Tapi ada juga anggota Dewan yang puluhan, bahkan hampir 100M. Nggak jadi juga. Memang tidak bisa disimplifikasi, tapi memang probability, uang yang banyak, logistik yang banyak, dia akan lebih mudah untuk menangkan pertarungan. Itulah yang kemudian kita sebutkan, bahaya ini politik uang kalau didelegalkan, karena orang tidak lagi memilih calon berdasarkan kapasitas, kompetensi, atau keimanannya tebal sampai sederatul muntah, tidak. Tapi karena uang, dan karena faktor materi lain untuk mempengaruhi pemilih itu. Oke, boleh tolong diapresiasi berapa jumlah yang? Pak Irma kasih berapa, Pak? 3 juta. buat pemain yang do'afa kasih banyak. Kawan saya kasih 10 juta. Kalau Bang Arah ini bandar soalnya. Bandarnya kecenderungan. Tiga kali kan? Empat kali kan? Bang Arah kalau lagi kapan-nya nggak pernah ngeluarin duit, tapi permainin duit mulu keluar nih. Duitnya Bang Arah? Tidak perlu bayar orang lagi kan? Tapi jadi mau minyam duitku nggak? Enggak, kan tinggal terima terakhir. Pede nanti akan dikasih duit yang banyak. Yakin banget. Ini kayaknya pemain poker banget nih. Pemain poker. Waktunya kita berikan, berikan. Banyak menyampaikan pandangan yang di alis, bukan hanya di sini. Langsung nggak enak nih terbeli hatinya nih langsung. Nggak enak kalau nggak kasih nih. Kalau saya pelit ya pelit. Ngatut argumennya nanti. Oke, kalau gitu boleh sekarang Bang Arah? Bang Arah. Bang Arah nih kemarin. Bang Arah Duran, LN Mas, Pas Sektomi Gratis, Jokowi, Demokrasi, IKN, Pilkada, UKT Mahal, Rumah Mahal. Saya taunya, saya taunya Bang Arah ini-ini nih duplikatnya. Nah. Saya tentu keser ya. Pas banget nih senyumnya nih. Langsung nyesel kasih uang banyak. Terima kasih. Apa yang mau ditanya nih? Soal Jokowi. Masih akapnya. Bang Arah, Anda membayangkan Jokowi setelah tidak lagi menjabat, akan seperti apa, melakukan apa, dan bagaimana ya? Akan menjadi tokoh yang seperti apa? Seperti SBYK, lebih banyak melukis sekarang. Seperti Bu Mega, yang masih ada, karena juga merangkap ketua omong partai, jadi juga masih menentukan arah pembicaraan partainya. Atau seperti apa? Pak Jokowi setelah 2024. Saya kenal Pak Jokowi sekitar 18 sampai 20 tahun ya. Jadi, cukup lah ya, dan cukup intensif selama ini, berkomunikasi. Sampai sekarang. Teman ngobrol yang enak, teman debat yang enak. Orang-orang kayak kita ini, kalau feodal pasti gak cocok. Egaliter, terbuka. Jadi, kalau dia sesudah 2024, Oktober kan begitu. Jabatan pasti selesai. Tapi kepercayaan dan pengaruh di publik pasti tidak selesai. Kenapa? Kita cek aja. Presiden yang tinggal 5 bulan, 6 bulan lagi di Indonesia, ada gak yang kepuasan publiknya seperti Jokowi? Paling tinggi di dunia, bukan hanya di Indonesia. Dan dulu Masyiden Narendra Modi dari India, udah lewat jauh dari Jokowi. Dan Dan apa yang seharusnya dilakukan Jokowi dengan modal kesukaan atau kepercayaan publik sedemikian tinggi, Bang? Hal yang baik dan benar buat negara ini. Hal yang baik dan benar buat negara ini. Dan proses hubungan Jokowi dan Prabowo itu sangat dalam. Sangat dalam sekali. Lebih dalam dari Bumega tampaknya ya. sekarang posisinya kalau saya lihat hubungan Jokowi dan Prabowo ini banyak yang mencoba menggoyang. Mencoba menggoyang. Karena banyak yang happy kalau Jokowi dan Prabowo bersatu. Kok gak dijawab? Aku lebih dekat dengan Bumega. Pak Prabowo dibanding Bumega sekarang tampaknya siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Pak Jokowi pasti sama Pak Prabowo sangat dekat. Dan pasti sampai kapanpun Pak Jokowi dan saya menghormati Bumega. Saya pikir ada posisi yang saya usulkannya di kesempatan terhormat ini di mata Nacwa yang sangat kredibel menurut saya. Dulu ada Dewan Pertimbangan Agung. Itu adalah penasehat. Dulu sekarang Pak Jokowi bikin one team press. Karena menurut saya perlu dipertimbangkan dibuat Dewan Pertimbangan Agung. Dengan Pak Jokowi sebagai ketuanya. Untuk menyampaikan itu tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh bangsa yang wise untuk menyampaikan masukan-masukan kepada pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya rasa posisi itu bisa juga dipikirkan. Dan dengan hubungan yang baik rakyat ke elit tokoh agama dan berbagai kalangan saya rasa saya yakin Pak Jokowi akan tetap berperan strategis secara positif di negara ini. Boleh silahkan diberikan sepakat atau tidak sepakat dan berapa nilai uang yang cocok? Kalau Bang Ara ini bicara tentang Jokowi titik komanya faseh betul. Apalagi yang lain. Kita kasih banyak ini. Bukan karena terbeli ya. Saya kasih satu juta aja. Panji kenapa cuma sejuta? Karena per hari ini saya kira tak ada orang yang mampu menjelaskan Jokowi sepase banget. Berapa Bang dikasihnya? Waduh luar biasa. Saya kasih juga. Nah ini sih banyak sekali. Dikit kali ini. Kalau Uni Irma ini 30 juta. Banyak. Tapi pertaruhannya benar ya berarti berhasil duitnya balik. Apa lagi Bang Ara? Aduh masih banyak sekali. Banyak loh. Kenapa cuma sejuta? Yang lain kasih banyak loh Ji. Iya enggak. Enggak terlalu sepakat aja dengan apa yang Bang Ara katakan. Tapi tentu datangnya dari mana kita bisa pahami lah Bang Ara. Kalau saya emang lebih lebih berhati-hati dengan Pak Jokowi dan apa yang Pak Jokowi ingin bisa influence kedepannya nanti. Saya Hati-hati apa khawatiran? Kocak aja Pak Jokowi. Ya karena saya enggak tahu salah satu kekecewaan terbesar saya itu adalah kita semua tahu kalau presiden yang melakukan sesuatu pengaruhnya pasti gede. Mau itu meninggalkan sebuah kebijakan yang akan berlaku untuk waktu yang sangat lama apapun yang presiden lakukan itu sangat berpengaruh. Jadi saya khawatir kalau dari level presiden itu dinilai oleh publik ikut melakukan praktek dinasti politik dengan anaknya yang menjadi wakil presiden dan dibantu dengan berbagai macam cara dan upaya. Karena kalau misalnya presiden aja melakukan tindakan seperti itu orang akan bilang terutama dinasti-dinasti politik di kabupaten di sejumlah daerah akan bilang presiden aja bisa kenapa saya enggak. Sementara banyak rakyat di Indonesia tahu dampak dari dinasti politik di daerahnya mereka. Ada banyak banget daerah dan terbukti yang kakaknya kena ditangkep adeknya kena ditangkep suaminya kena ditangkep ganti sama istri istri kena juga. Ini tuh berlaku dimana-mana berkali-kali berharap untuk itu hilang susah karena presidennya melakukan hal yang sama. Boleh saya komentari? Silahkan Pak Irwan. Saya kira Panji belum memahami arti demokrasi kalau mengatakan itu. Kenapa? Karena dinasti politik itu ada di seluruh dunia. Kalau saya yang saya enggak setuju itu justru nepotisme bukan dinasti politik. Kalau dinasti politik misalnya begini Adi punya perusahaan perusahaannya ini kemudian dia menggantikan dia sebagai direktur anaknya karena memang anaknya pinter anaknya cerdas pinter dan memang bisa memimpin perusahaan ini. Kenapa? Tidak. Kenapa harus orang lain? Kan dia percaya dengan anaknya ini. Perusahaan ya Pak? Ya. Perusahaan keluarga ya? Perusahaan apapun. Apapun. Termasuk juga di pemerintahan. Saya kira enggak masalah. Tapi kalau misalnya ini ada gubernur anaknya ini enggak ngerti apa-apa ada bupati anaknya enggak ngerti apa-apa tapi didorong. Terus di DPR atau dia menjadi bupati pelangga pelunggu enggak bisa juga kerja enggak bisa. Kalau orang mengatakan Pak Jokowi pelangga pelunggu tapi yang sudah kita nikmati hari ini itu juga berkat Pak Jokowi loh. Anak-anaknya? Anak-anaknya kan loh dia kan sudah punya istri. Masa dia enggak boleh berusaha untuk hidup dia sendiri untuk dirinya sendiri untuk keluarganya Anaknya siapa bilang enggak kompeten? Menurut saya KS-an contohnya enggak kompeten Ya kalau menurut Anda kalau menurut saya dia kompeten dan saya enggak bilang Anda belum tentu juga Anda kompeten menurut saya seperti itu jadi enggak ada masalah gitu loh jadi menurut saya soal kompeten dan tidak kompeten saya lihat ketika di debat menurut saya si belimbing sayur ini kompeten Siapa belimbing sayur itu? yang suka dibilangin Samsul oh Samsul yang mengendorse kan partai politik juga bukan Pak Jokowi yang menyodor-nyodorkan kalau menurut saya partai politik kok yang mengendorse tunggu dulu Mas Adi gimana Mas Adi? Ya saya sebenarnya kalau Pak Jokowi itu tentang afrofall rating tingkat kepuasan publik itu enggak ada yang bantah apapun tapi kalau diiris satu per satu apa yang menyebabkan publik itu terus jatuh cinta ke Jokowi kan dua faktor sebenarnya infrastruktur sama bansos dan itu terjadi sepanjang Jokowi jadi presiden kalau pun tuh ada isu kenaikan BBM isu terkait dengan COVID kemudian demokrasi juga dikritik dan seterusnya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu tidak pernah di bawah 65% karena itu tadi orang puas dengan infrastruktur dulu orang mau ke Surabaya repot naik bis naik kereta itu berdiri sekarang 8 jam sampai ke Surabaya itu bagus dong itu bagus artinya apa tingkat kepuasannya bagus yang kedua bansos bansos kan bukan hanya cash and carry tapi banyak bantuan-bantuan yang lain di UMKM dan seterusnya itu diapresiasi bagus juga kan kalau dalam konteks itu itu bagus sekali tapi unfortunately sebagai sebuah diskusi secara akademik ada dua hal catatan penting Pak Jokowi itu nyaris tanpa celah sebenarnya kalau tidak ikut serta apa yang disampaikan oleh Mas Panji yang kedua tidak pisah dengan kalau itu tidak dilakukan di akhir masa jabatan politiknya rasa-rasanya bukan hanya 75% tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi bisa 100% karena catatan publik jadi menurut Anda dua hal itu blunder Jokowi di akhir pemerintahannya disebut blunder sih tidak tapi ini akan diingat oleh publik karena dulu orang berharap Jokowi ini ya saya salah satunya kelompok-kelompok kalau Anda sendiri kelompok-kelompok aktivis dan gerakan civil society minimal di beja ini dua begini aktivis bukan publik artinya kan publik begini aktivis gerakan civil society kelompok-kelompok kristis lainnya pegiat-pegiat demokrasi kan cukup mayayangkan dulu Jokowi itu dinilai punya diferensiasi punya nilai pembeda dengan yang lain bukan darah biru bukan ingrat politik orang biasa-biasa saja jadi presiden publik juga berharap Jokowi itu tidak seperti elit-elit di negara ini yang punya kecenderungan untuk menyertakan keluarga besarnya terlibat dalam politik itu empat jempol saat itu at the end of the day-nya saya gak mau berdebat soal proses ya mas Panji anggap ini sudah selesai publik kan cukup menyayangkan sebenarnya kalau ini tidak dilakukan tidak merestui misalnya anak, menantu dan seterusnya maju ini saya kira akan menjadi cukup luar biasa ke Pak Jokowi nah yang kedua itu tadi perpisahan dengan partai pengusungnya apapun serumit apapun hubungnya ini yang kemudian membuat catatan orang-orang di negara ini akhirnya menganggap bahwa persoalan ideologi identitas partai loyalitas itu wassalam udah gak ada kalau presiden saja bisa-bisa jalan dengan partainya bagaimana yang lain tapi saya selalu bilang kan begitu kan saya ini hanya memberikan satu catatan kritis saja kalau tanpa ini dua hal ini Pak Jokowi itu bisa dikasih nilai seratus kok sama orang selebihnya ya saya kira sudah selesai nah-nah loyalitas tanpa apresiasi itu gak ada loyalitas itu pasti karena ada apresiasi kalau loyalitas apresiasi diapresiasi orang itu diapresiasi pasti ada loyalitas tapi gak ada orang-orang akan loyal tanpa apresiasi gak? Pak Edomo mau bilang PDI Perjuangan tidak mengapresiasi karena sering disebut petugas partai itu ya kan saya hanya ingin mengatakan saya mencoba untuk bantu terjemahkan bukan hanya Jokowi loh ya bukan hanya Jokowi tapi semua kita kita lagi misalnya Jokowi sekarang kemudian tadi kan Pak Erma bilang itu bentuk apresiasinya sebetulnya apa? manusia manusia itu kalau manusia ya Jokowi kan juga manusia manusia itu kalau tidak diapresiasi pasti gak loyal boleh Nana? silahkan mengarah karena ini saya ya makasih tadi statementnya tentu tidak ada yang sempurna siapakun pasti ada kekurangannya cuma Tuhan yang sempurna termasuk Pak Jokowi pasti ada kekurangan tapi pasti lebih banyak rakyat Indonesia yang percaya dan sayang sama dia apa kekurangan Pak Jokowi bang? menurut saya terlalu sabar oh itu kekurangan? ya itu aja kalau menurut saya terlalu sabar menghadapi? ya saya gak usah jelasin tapi terlalu sabar menghadapi teman-temannya terlalu sabar nah jadi tadi soal bagaimana masukan soal Mas Gibran ya gak kompeten gak apa saya rasa Nana sangat objektif tadi yang disebut Kaisang sih sebenarnya saya lebih ke Kaisang kalau kompetensi ya tadi ada ya Gibran juga kan gak apa-apa Gibran kalau Nana saya yakin objektif dan masih masih ingat dari berbagai data survei Bill Press yang baru selesai kemarin bagaimana dukungan rakyat terhadap Wapresnya Cawapres ada nomor satu ada Muhammad nomor tiga ada Mahfud ada Gibran Gibran jauh sekali di atas bisa ada yang mau bantah statement saya jadi artinya rakyat setuju mayoritas setuju mendukung Gibran sebagai anak Jokowi sebagai Cawapres yang kebetulan anak Jokowi tapi gak semua anak pejabat menang banyak pilkada juga anak ini gak menang semua kan dia dipilih bukan diangkat Jokowi juga pernah look bayang itu mau jadi PNS gak terpilih ya udah gak apa-apa dan kalau tadi ada kritik sama Kaisang sorry lihat datanya berapa persen naiknya PSI kalau tidak lolos ya tapi berapa persen naiknya itu karena Kaisangnya yang atau karena Kaisang memasang foto Jokowi atau karena karena apa karena kalau tadi tadi kan Nanda bilang lihat proses dan output saya kan kita mengevaluasi dari dua itu ya saya tahu dia kerja keras kok Kaisang saya tahu begitu tapi memang perlu lebih banyak waktu begitu dan kalau memang Pak Jokowi itu kita saya gak pernah dapat instruksi dari dia untuk ABC tapi saya tahu hatinya Jokowi itu ada di Prabowo dan di Gibran saya yang mengerti itu kalau kita dekat sama orang gak perlu kita apa didapat pesan atau perintah ya kalau kita dekat sama orang kita tahu kok kita punya punya hati yang sama mau kemana begitu oke jadi yang jelas isu soal gesi Jokowi isu soal demokrasi isu soal berbagai hal yang memang mewarnai politik kita hari-hari ini itu sorry saya soal MK ya tadi banyak membahas kan MK itu kalau dianggap itu salah saya rasa rakyat Indonesia itu udah gak terima dimana-mana ada yang gak puas tapi selintir orang aja jauh lebih banyak yang puas gitu loh saya sepakat kalau misalnya kebijakan-kebijakan itu yang dilakukan itu gak benar gitu ya Jokowi terlibat mainkan MK keputusan itu kemarin dihadirkan menteri malah menjelaskan betul gak mbak ya kan bagaimana bahwa anggaran itu orang DPR semua ada partai kok termasuk nomor 1 nomor 3 ada partainya semuanya setuju dengan anggaran itu jadi persoalannya juga kita masih objektif kalau ada yang bagian seperti mas yang gak setuju saya terima bagian demokrasi tapi story jangan mengatasnamakan rakyat rakyat Indonesia apalagi mayoritas rakyat Indonesia saya gak setuju ya ini dengan segala aromat bang saya dengar abang sering banget menggunakan banyak yang suka seakan-akan itu hal yang menggambarkan kebenaran gitu karena kalau banyak percaya percaya enggak saya tidak percaya kenapa banyak yang percaya karena pertanyaannya adalah percaya gak oke banyak yang percaya banyak yang suka apapun itu likability elektability apapun itu kalau banyak yang suka banyak yang percaya jadi patokan saya khawatir karena banyak yang suka banyak yang percaya banyak yang mengkonsumsi banyak yang memilih tidak berarti apa-apa dengan segala hormat bang situs paling banyak disukai di Indonesia adalah situs porno itu tidak menggambarkan apa-apa dipercaya ya mungkin dipercaya saya gak tau apakah dia dipercaya apakah dia disukai makanya karena kamu gak tau saya kasih tau ukurannya percaya kita gak bisa bener-bener mengambil itu kalau misalnya gak ada kamu juga termasuknya gak percaya sama survei saya gak tau ketika orang terpilih saya gak tau ketika Gibran terpilih adalah karena dipercaya atau karena disukai atau karena percaya pada bapaknya itu saya gak tau dipercaya datanya jelas tapi saya bilang sama anak-anak buka kok datanya semua survei jauh di atas Pak Mahfud dan jauh di atas Mas Muhaymin itu jelas kok orang kalau ada bagian-bagian yang gak setuju yang memang gak terima itu bagian aja tapi jangan klaim mayoritas terakhir Indonesia itu udah 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 demo-demo dimana-mana udah apa segala macem kalau keputusan MK itu tidak dipercaya kan Gibran ini juga kadernya PDIP sebelumnya kan saya kira itu juga berpengaruh juga banyak juga sih teman-teman yang memang masih percaya misalnya karena dia kader PDIP kan banyak di daerah yang gak tau misalnya persoalan-persoalan ini itu juga ada sih pengaruhnya pengaruhnya oke karena PDIP walaupun bagaimana sebagai apa namanya partai pemenang memang kita harus akui juga bahwa sampai hari ini masih number one memang kita akui DDP masih number one itu juga jadi salah satu ini ya kalau saya begini ya ada hal-hal yang sifatnya subtantif sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Panji dan mungkin saya di berbagai kesempatan tentang kualitas demokrasi tentang politik dinasti dan seterusnya dan seterusnya ini kan sifatnya kualitatif dan hanya dikonsumsi tidak banyak orang hanya orang yang engage ya dengan politik hanya mereka yang terkait dengan isu-isu demokratisasi kelompok-kelompok aktivis ini gak ada katanya dengan popularitas dan elektabilitas jelaskan ke masyarakat kalau ada berkeyakinan kayak begitu kamu punya banyak forum banyak pengikut yakinkan masyarakat dengan pendapat kamu berdua supaya rakyat juga jadi gak milih Prabowo sama Gibran kan gitu juga selama ini bukannya begitu tapi kan rakyat tetap percaya sama Prabowo Gibran juga berarti gak percaya sama kamu gitu loh belum ah udahlah kamu kamu kan udah lakukan iya nanti kamu coba lagi makanya lebih sering lagi ke publik gitu loh rencananya begitu supaya rakyat percaya dengan patah sampai hari sampai hari ini rakyat gak percaya sama kamu kalau saya sih gak lihat gitu konteks gak percayanya konteks gak percayanya karena gak pernah mencalonkan coba mencalonkan mungkin ini tapi mendorong betul-betul memang ada ada distingsi konsumsi informasi ya kalau kelas menengah ke atas ini kan apa yang sering kita diskusikan demokrasi MK-MK di bawah itu gak ngerti yang gitu-gitu yang tahu di bawah itu kalau memang Anda melakini apa yang Anda berjuangkan saya waktu membongkarsin turun ke bawah ketemu masyarakat ya sorry terserah bang kita ini bukan pejabat publik sih sebenarnya kita juga turun tapi kalau Anda memilih mau berpengaruh datang ke media-media begini artinya Anda konsen dong dengan kebijakan publik jangan tanggung mainnya kalau itu terus kita lakukan dan ini melampaui belum hasil kan belum dan ini akan kita lakukan sepanjang hidup kita gak ada urusannya dengan hasil pemilu di 2024 gak ada urusannya dengan pemilu 2009 jadi kita punya posisi politik masing-masing keyakinan masing-masing kalau itu iya kita perjuangkan dengan cara yang baik tentunya dengan aturan yang baik apa yang kita perjuangkan saya diajarin berpolitik itu memperjuangkan apa yang kita yakin ini benar saya datang ke Subang Majelangasumudang pada saat teman-teman itu gak percaya kamu gak mungkin terpilih saya bilang saya percaya saya akan terpilih dengan doa dan kerja keras waktu memulai senturi pada banyak sekali gak percaya gak mungkin menang bisa kok jadi saya gak percaya juga dengan orang-orang yang pesimis gitu loh ya selama kita benar doa kerja keras saya yakin jalan pasti terbuka pesimiskah? Mas Adi Anda pesimis dengan kondisi hari-hari ini negeri? pesimis sih pasti ada ya tapi bagi saya tentu di tengah demokrasi kita yang sudah mulai terkonsolidasi compang-camping catatan-catatan kritis itu menurut kita perlu juga untuk dibenahi kalaupun toh tidak dibenahi itu urusan elit kita ini bisa apa kita hanya rakyat biasa kita ini hanya rakyat biasa sering ngomong sering ngasih kritik kanan dan kiri gak pernah didengarkan juga toh kita ini gak ada untungnya secara elektoral Dih tadi gue kasih guit banyak loh skor banyak gue setuju jangan salah jangan salah dorongan untuk karena gue mau ke Panji nih karena gue tau Panji konsisten nih selalu kemudian bersuara kenceng selalu merespon isu-isu publik lewat berbagai cara termasuk lewat panggung-panggung stand up comedy akhir di acara Nana juga pernah rame rame ketika spesifik waktu itu mengkritik Pak Luhut Pak Luhut Pak Erick Pak Erick dan sebagainya dan aku tau tahun depan juga akan mau mulai nih rangkaian ini disuruh sama Bang Ara barusan disuruh untuk turun ke rakyat dan bertemu dengan rakyat dan bersosialisasi karena kita membutuhkan itu jujur aja ya orang baik itu ada di mana-mana ada di pemerintahan Panji ada di luar pemerintahan jadi nanti yang bersatu itu bukan hanya posisi politik tapi ide gagasan dan value saya berkawan baik sama Nana kerjanya mengkritik pemerintah terus betul kan kita sama-sama di Satgas Antia Mevula untuk tangkap-tangkap itu mafia bola saya selalu bilang jadi orang baik itu ada di mana-mana saya menunjukkan dia kan salah ya menilai apa yang saya sampaikan justru kita senang justru saya nurut sama Abang Abang kan nyuruh saya turun saya berencana seperti itu kamu sudah turun tapi lebih rajin lagi ini ya gimana tidak ada satu ini kita ngomong fakta aja Bang tidak ada satu pun pelawak dalam sejarah Republik ini yang bikin pertunjukan Tunggah lebih banyak daripada saya tidak ada terima kasih ada lagi dan Adi langsung dikasih mudah banget mudah banget terbeli ini terima kasih saya terima kalau berapa terima aja duit terima aja Adi ini salah satu salah satu pengamat yang saya favorit saya dia selalu bicara Panji jangan salah saya justru semangat tidak ada ke kanan ke kiri Adi selalu berjalan gitu nah tapi tapi seperti yang tadi diharapkan dan seperti yang sudah terbuktikan Abang mungkin kurang familiar dengan kerja saya Mbak juga tapi saya gak pernah berhenti dari 13 tahun 10 pertunjukan Tunggal dan dalam setiap tahunnya selalu keliling Indonesia bahkan keliling dunia tahun depan saya mau ke 10 kota Indonesia 11 sama Jakarta dan saya memang ngomongin hanya politik tahun depan judulnya Men Serea niat jahat satu karena saya pengen bilang sama orang sebagai pelawak saya gak punya niat jahat cuma pengen bikin orang ketawa jahat jadi pada saat bersamaan sebagai pelawak saya pengen ngajak orang untuk tahu bahwa ketika kita melihat ada sebuah keputusan dilakukan ada sebuah tindakan diambil dalam politik yang juga dibaca adalah niatnya ada niat jahat atau tidak dan itu akan saya jalankan izin kakak-kakak senior-senior semoga berkenan kalau misalnya nama kakak-kakak senior tersebut dalam lawakan saya tapi itu atas rasa sayang tahun depan berapa harga tiketnya? 10 juta gak? enggak sih kalau 10 juta enggak ada yang datar nanti infonya di mensriada tadi dan isu-isu ini itu isu-isu yang kemudian akan kamu olah karena harus ada kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah kalau tidak pemerintah itu kan jadi diktator harusnya sih di DPR ya enggak harus di DPR semua 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 kita punya tanggung jawab karena ada tanggung jawab kita sebagai bangsa dan negara kita punya ada hak dan ada kewajiban kalau kita paham dengan undang-undang harusnya tahu itu siap begini sebagai sebuah kesimpulan Markus Misner itu menulis satu teman yang menurut saya menarik tentang Indonesia koalisi mayoritas itu dalam banyak hal memang merusak demokrasi karena kelompok-kelompok kritis kelompok-kelompok yang selama ini memberikan perimbangan itu enggak bersuara karena koalisi yang dibangun bukan hanya dengan mayoritas partai dengan ormas dengan generasi dan kekuatan-kekuatan politik itulah yang kemudian membuat kenapa koalisi mayoritas itu tidak in line dengan perbaikan demokrasi makanya saya selalu mendorong yang kalah pemilu dikeluarin aja enggak usah ajak kok enggak usah diajak rekonfiliasi ngapain harus bagi-bagi kekuasaan dan ini yang saya kira memang membuat kenapa kekuasaan presiden begitu mayoritas dan kuat karena semua kelompok-kelompok kepentingan politik LSM, Ornop bahkan kawan-kawan media dalam banyak hal kan juga terafiliasi dalam banyak hal sehingga sikap kritis check and balances dan perimbangan itu tidak ada jadi ini ada teori dan temuannya karena ketika semua kelompok-kelompok yang selama ini kita harapkan sebagai kelompok yang mampu memberikan satu perspektif lain dari pemerintah satu persatu menjadi bagian dari pemerintah jangan berharap disitu akan muncul ada sesuatu yang bisa dibangkakan terutama terkait dengan perimbangan-perimbangan opini yang berbeda tidak akan ada beragam opini adanya monopolitik terima kasih orang akan bilang kan Adi tadi bilang ada teori jadi nanti masyarakat bilang gini ah Adi cuman teori faktanya gak seperti itu dan di kelas memang mahasiswa sudah males belajar teori karena faktanya elit bicara yang lain ngomong bahwa politik dinasti gak bener tapi banyak dimana-mana ngomong haram politik uang dimana-mana dilegalkan misalnya gitu partai politik semuanya dinasti makanya hopeless kita gak cuman presiden semua partai politik juga dinasti oh iya gak ada masalah semua pejabat daerah dinasti gak ada masalah yang saya sebut bukan cuman di Indonesia di seluruh dunia ini soal perspektif aja catatan-catatan kritis yang KKN yang gak boleh sebenarnya kalau dinasti politik seluruh dunia pasti ada yang bahaya sudah dinasti politik KKN pula nah itu yang paling bahaya itu yang paling bahaya sebenarnya diskusinya benar sebut dong siapa siapa? siapa? kenapa jadi gue temukan jawabannya di mensre ya udah siap terima kasih banyak boleh jadi kayaknya Panjia menang nih iya kelewannya kalau pun saya tambahin terima kasih banyak kalau pun saya kasih banyak iya iya dari awal ini ini biar cukup buat DP rumah juga kita belum sebut bahas sudah iya bener 5 mahal UKT mahal pilkada Elon mas pake batik juga belum Elon mas pake batik dateng mulu tapi gak pernah investasi aduh kemudian yang lain-lain mungkin harus ada sesi berikutnya untuk membahas beragam isu yang memang rame hari-hari ini tapi untuk sementara terima kasih banyak sudah datang sudah berdiskusi dan sudah main monopolitik di Mata Najwa terima kasih sudah nonton Assalamualaikum Terima kasih sudah nonton